Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara mengatasi baterai laptop yang cepat habis atau yang ngedrop gitu Jadi begitu kalian cabut misalnya begitu 100% tiba-tiba turun ke 10% atau 20% Atau memang ya baterainya ini memang cepat habis gitu Nah tapi disini saya mau kasih tau aja dari awal gitu atau disclaimer Bahwa kalau baterai kalian memang udah berumur misalnya udah 2 tahun atau udah 3 tahun Dan memang baterainya cepat habis memang karena ya baterainya udah berumur gitu Tapi kalau baterainya misalnya baru gitu dan baterainya atau kalian baru beli laptop gitu ya Tapi baterainya udah tiba-tiba ngedrop ya mungkin kalian bisa coba dengan cara ini gitu Dan cara ini juga bukan 100% ngefix gitu ya Dan ya kalian juga bisa coba secara driver ya atau mungkin secara software gitu Kalian bisa ke device manager dengan klik kanan untuk di Windows 10 gitu Kalian bisa klik kanan di sini dan kalian bisa pilih aja untuk yang device manager Untuk Windows 7 atau Windows 8 tinggal kalian cari aja di start gitu kan device manager Dan ya Windows 7 8 atau 81 ya masih sama aja sih menurut saya gitu intinya juga masih ke device manager gitu Nah disini kalian cukup cari aja untuk yang namanya batteries atau mungkin baterai gitu ya Dan biasanya untuk yang baterainya ini adalah driver dari baterai kalian gitu Misalnya untuk saya disini ada Microsoft SE adapter dan ya mungkin bisa beda-beda juga ya setiap laptop gitu Untuk saya disini hanya ada 2 mungkin kalian bisa 3 atau 4 gitu ya tergantung dari baterai yang kalian pakai atau laptop yang kalian punya gitu Dan disini kalian cukup tinggal pilih aja untuk drivernya gitu ya di device manager yang di bawah ini Kalian bisa klik kanan terus kalian bisa disable untuk device-nya kalian klik yes Dan kalian juga bisa coba untuk tes ya untuk baterainya apakah masih ngedrop atau enggak gitu Kalau masih ngedrop gitu kalian bisa coba untuk matiin yang satunya lagi gitu ya Kalian bisa matiin lagi yang satunya lagi Dan kalian bisa coba apakah masih ngedrop atau enggak Kalau masih ngedrop kalian bisa coba untuk enable lagi gitu ya Jadi ini untuk disable terus enable ini adalah untuk refresh untuk drivernya gitu Kalian bisa disable terus enable lagi untuk drivernya gitu Dan kalian bisa coba aja sih memang ini walaupun gak 100% untuk ngefixnya Dan ya mungkin ini ngefix untuk ada masalah pada drivernya Mungkin ngeglitch atau ada bug gitu Jadi baterainya ngedrop atau mungkin baterainya ini ngisinya tuh gak penuh gitu Karena bisa aja gitu yang namanya kayak gitu Ada kemungkinan jadi ya kalian bisa coba dengan cara ini Siapa tau baterainya sekarang udah gak ngedrop lagi Dan sekali lagi ini gak 100% untuk ngefixnya Jadi kalau bisa silahkan komen Kalau gak bisa pun silahkan komen gitu ya Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye